Juga dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasannya Nabi SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan segala puji bagi Allah Kalau bersin itu kata sebagian ulama adalah mengeluarkan bakteri yang sudah masuk ke otak Sudah memasuk ke otak, makanya tidak ada orang yang bisa menahan bersin Kuasa Allah, Allah merawat kita sebenarnya Jadi yang sudah tertampung dengan hidung, lolos dari bulu-bulu hidung itu kemudian lolos masuk ke bagian kepala Dan ini kalau dibiarkan bisa berbahaya, merusak otak, maka Allah datangkan bersin itu Dan dalam sebuah hadith ini dikatakan Allah sangat suka dengan bersin karena dengannya orang-orang beriman pada memuji Maka sunnah Nabi kita mengatakan Alhamdulillah karena Allah keluarkan masalah penyakit itu Dan kalau ada yang mengucapkan itu pada saat bersin, maka hendaklah saudaranya mengucapkan untuknya Semoga Allah merahmatimu, karena kau memuji Allah Apabila dia telah mengucapkan untuknya, semoga Allah merahmatimu Maka hendaklah dia membalas manusia orang yang tadi bersin dengan ucapan Semoga Allah memberikan kalian atau memberi kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian Terima kasih telah menonton!